Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Здравствуйте Меня зовут Виолетта Астапраджа Saya mengajar Bahasa Руси Sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunaryo Soenhaji Metodologinya Bapak Sunaryo Soenhaji digunakan Dalam kursus Bahasa Руси di Pusat Orientasi Rusia-Indonesia PURIN Hari ini kita melanjutkan Membahas tema Menyusun kalimat dalam Waktu Lampau, cara nomor 2 Kemarin kita membahas Cara nomor 1, bagaimana kita bisa Menyusun kalimat dalam Masa Lampau Dalam Waktu Lampau Atau Past Tense Hari ini cara nomor 2 Untuk menyusun kalimat dalam Waktu Lampau, Past Tense Sekarang kita Mengambil contohnya sama Seperti kemarin Kita mengambil kata kerja Membaca, citat Imperfektif Dan Perfektif Dan Perfektif Dan Perfektif Membaca Imperfektif Citat Dan Perfektif Form Perfektif Bedanya Artinya Beda artinya apa Antara Imperfektif Dan Perfektif Kemarin kita belajar Apapun yang terjadi Pada masa Lampau Kita cuma Menyampaikan Atau menceritakan Tentang faktanya Itu terjadi ya Dalam Past Tense Tapi disana Tidak Ada Tidak Ada Rasa Mulai Dan Selesai Kegiatan Ini Hari Ini Kita Akan Membahas Kalimat Kalau Disana Ada Perasaan Dalam kalimat ini Ada perasaan Yang Kegiatan Itu Mulai Dan Dilakukan Dan Selesai Contohnya Disini Kemarin Ya Citau Kenigu Vecera Saya Membaca Buku Kemarin Itu Jadi Kemarin ya Saya Membuka Buku Terus Saya Baca Tapi Tidak Ada Perasaan Saya Sudah Selesai Membaca Buku Ini Cuma Saya Membaca Kemarin Ya Hanya Faktanya Itu Terjadi Kemarin Tapi Tidak Ada Perasaan Selesai Hari Ini Kita Belajar Begini Kalau Saya Membuka Buku Ini Ya Saya Mulai Membaca 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 Buku Ini Sampai Halaman Terakhir Ya Oh Sudah Saya Selesai Membaca Itu Hari ini Cara Menyusun Kalimat Dalam Waktu Lampau Kalau Mulai Dan Selesai Mulai Dan Selesai Saya Membaca Buku Kemarin Maksudnya Mulai Membaca Buku Dan Selesai Membaca Buku Ini Kalau Saya Adalah Laki-laki Ya Saya Menyusun Kata Kerja Ini Dalam Apa Dari Apa Dari Kata Kerja Yang Infiniti Form Ya Tapi Hari Ini Kita Mengambil Ini Kita Mengambil Perfective Form Perfective Form Mempunyai Sesuai Dengan Morfem Mempunyai Awalan Kata Kerja Pro Tapi Bacanya Pra Karena Penakanannya Di Sini Pra Terus Ada Akar Kata Cheat Ada Sufix A Dan Akhiran Kata Kerja T Sama Tanda Pelemah Kita Mengambil Ini Sebagai Dasarnya Terus Apa Yang Kita Lakukan Mengambil Ini Kita Masih Mengambil Awalan Kata Kerja Akar Kata Kerja Dan Sufix A Kita Mengambil Sufix A Tapi Akhiran Kata Kerja Kita Tidak Perlu Kita Mengambil Ini Dan Taruh Kesini Jadi Pro Cheat A Sampai Sufix A Habis Sufix A Kita Tambah Sufix L Kalau Saya Bilang Saya Adalah Laki-laki Saya Membaca Buku Kemarin Tambah Sufix L Sufix L Jadi Saya Membaca Buku Kemarin Jadi Saya Mulai Membaca Buku Sampai Akhir Sudah Semua Baca Sudah Selesai Tutup Precital Precital Ya Precital Kenigu Fcira Saya Membaca Buku Kemarin Itu Bedanya Antara Cara Nomor Satu Yang Kita Membahas Kemarin Dan Cara Nomor Dua Yang Kita Membahas Hari Ini Kemarin Kita Membahas Tentang Juga Kalimat Seperti Itu Saya Membaca Buku Kemarin Tapi Disana Tidak Ada Perasaan Selesai Kegiatan Ini Kalimat Ini Sudah Ada Perasaan Selesai Kegiatan Ini Ya Precital Kenigu Fcira Ya Ucapannya Begini Precital Precital Itu Ucapannya Ya Precital Kenigu Fcira Kalau Saya Kalau Saya Adalah Perempuan Saya Bilang Saya Membaca Buku Kemarin Ya Precital Habis Sufiks L Saya Tambah Disini Akhiran Kata Kerja A Kenapa Karena Saya Perempuan Ya Precital Kenigu Fcira Lagi Saya Ingatkan Lagi Tentang Disini Keniga Buku Adalah Objek Penderita Karena Itu Harus Dalam Akusatif Jadi Ada Peraturan Keniga Huruf A Yang Terakhir Diganti Huruf U Itu Keniga Berjenis Kelamin Perempuan Ya Keniga Kenigu Jadi Ya Precital Kenigu Fcira Kalau Saya Perempuan Ya Precitalah Kenigu Fcira Terus Kamu Membaca Buku Kemarin Mulai Dan Selesai Kamu Kalau Kamu Adalah Laki Laki Ti Precital Kenigu Fcira Kalau Kamu Adalah Perempuan Ti Precitalah Kenigu Fcira Dia Laki-laki Membaca Buku Kemarin Mulai Dan Selesai Ya Buku Ini On Precital Lagi L Ya On Precital Seperti Disini Ya Precital On Precital Bentuknya Sama Untuk Laki-lakinya Bentuk Sama Untuk Perempuan Sama Disini Ketergantungan Itu Jenis Kelamin Subyek Siapa Itu Perempuan Atau Laki-laki Terus Ya Precital Ya Precitalah Ti Precital Ti Precitalah On Precital Kenigu Fcira Dia Perempuan Membaca Buku Kemarin Ana Precitalah Kenigu Fcira Sekarang Disini Jamak Ya Mulai Jamak Kami Kita Kami Kita Bahasa Inggris Bahasa Rusia Selalu Bentuk Jamak Hanya dalam Bahasa Indonesia Bisa Bilang kami Tentang diri sendiri Kami mengajar Bahasa Rusia Tapi dalam Bahasa Inggris Dan dalam Bahasa Rusia Tidak boleh Seperti itu Kami Kita Itu Selalu Jamak Jadi Kami kita Jamak Mereka Jamak Anda Juga Jamak Tidak Tidak Apa Kalau Anda Adalah Satu Orang Kalau Kita Bilang Tentang Orang Ini Dengan Horma Dengan Sopan Kita Menggunakan Bentuk Sopan V Tidak Apa Itu Satu Orang Tetapi Kalau Ada Banyak Orang Juga V Banyak Orang Juga V Jadi Kami Kita Membaca Buku Kemarin Meprecitali Kenyigu Fcira Mereka Membaca Buku Kemarin Anda membaca buku kemarin Jadi dia akhiri Di sini ada tambah sufiks L, 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 L Sufiksnya dan akhiran Di sini A Oh maaf ya Untuk jamak L, L, L Itu sufiks dan tambah akhiran Kata kerja yang jamak Setelah Setelah obyeknya yang jamak Subyeknya Subyeknya yang jamak Tambah huruf I I, I, I Jadi L, L, L Silahkan catat Bahan ini Kesimpulannya Di sini apa? Kita mengambil Di sini mengambil Kata kerja Perfiksif form Dan kata kerja Perfiksif form itu Di akhiri juga Di akhiri juga Kalau untuk setelah Subyeknya yang laki-laki Kata kerja di akhiri Dengan huruf L Terus Terus Kata kerja di akhiri La Kalau sebelumnya ada Subyeknya Perempuan Di akhiri La Kata kerja di akhiri La Kalau jamak Banyak orang Atau satu orang Anda V Hanya satu orang Tapi Bentuknya Untuk jamak V Atau Atau Melakukan Dan juga Mengerjakan Dan ambil Pekerjaan Rabota Nominatif Rabota Akusatif Karena menjadi Objek Penderita Jadi Rabota A diganti U Kita mengambil Perfect form Yang mempunyai Awalan kata kerja S Terus Ada akar kata kerja Diel Ada sufiks A Yang Akhiran kata kerja Kita tidak usah Ambil Kita mengambil Di sini Sdiel Sdiel La Terus Tambah Sufiks L Untuk laki-laki Tambah Sufiks L Untuk perempuan Dan tambah Akhiran A Dan untuk Jamak Tambah Sufiks L Tambah Akhiran I Jadi Li Sekarang Saya ambil Ini ya Saya Mengerjakan Pekerjaan Kemarin Kalau saya Laki-laki Ya Sdiel La Rabota Fjera Kalau saya Perempuan Saya ya Ya Sdiel La Rabotu Fjera Dia laki-laki Mengerjakan Pekerjaan Kemarin Artinya Apa artinya Mulai Mulai Melakukan Atau Mengerjakan Itu Pekerjaan Ini Mulai Dan Selesai Ada Perasaan Sudah Selesai Itu Selesai Jadi Dia laki-laki On Sdelal Rabotu Fjera Dia Perempuan Ana Sdelala Rabotu Fjera Kami Atau Kita Sudah Mulai Jama Selesai 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 Rabotu Fjera Terus Anda Kalau Dengan Hormat Vy Sdelali Rabotu Fjera Mreka Ani Ani Sdelali Rabotu Fjera Kalau Kita Mengambil Menyani Pеть Kita Mengambil S-Pеть Perfektif Form Perfektif Form Kita Mengambil S-Pеть Di sini Ada Awalan Kata Kerja S Terus Akar Kata P Dan Sesudah Ini Sesudah Akar Kata Kita Langsung Tambah Sufiks Spill La L Langsung L Untuk Perempuan La Untuk Jamak Li Untuk Jamak Li Coba Dan Menyanyi Apa? Menyanyi Lagu Artinya Apa? Kemarin Saya Mulai Menyanyi Lagu Dan Selesai Menyanyi Lagu Ini Itu Artinya Jadi Kemarin Atau Saya Menyanyi Lagu Kemarin Maksudnya Mulai Menyanyi Lagu Ini Dan Selesai Menyanyi Lagu Ini Ya Spilla Pesnyu Vcera Kenapa Pesnyu Karena Pesnya Itu Nominatif Ya Nominatif Pesnya Huruf Ya Diganti Huruf You Karena Sudah Menjadi Akusatif Sudah Menjadi Akusatif Karna Adalah Objek Penderita Huruf Ya Diganti Huruf You Ya Spilla Pesnyu Vcera Kala Usai Adalah Laki Laki Ya Spill Pesnyu Vcera Kamu Kamu Adalah Laki Laki Kamu Menyanyi Lagu Kamaran Mulai Dan Selesai Ya Lagu Ini Terus Ty Spill Pesnyu Vcera Kalau Kamu Adalah Perempuan Ty Spilla Pesnyu Vcera Dia Laki Laki Menyanyi Lagu Kemarin Ya Mulai Lagu Ini Dan Selesai Itu Cara Nomor Dua Untuk Menyusun Kalimat Dalam Future Tense Maksudnya Mulai Dan Selesai Karena Itu Kita Menggunakan Perfective Form Kata Kerja Karena Kata Suda Sampurna Ya Perfect Di Dia Laki Laki Ya Menyanyi Lagu Kamaran On Spel Pesnyu Vcera Dia Prampuan Ana Spela Pesnyu Vcera Disini Jamak Ya My Speli Pesnyu Vcera Ani Speli Pesnyu Vcera Anda Vy Speli Pesnyu Vcera Ini Chara Nomor Dua Jadi Sekarang Kalau ada Pertanyaan Apa yang Bedanya Antara Cara Nomor Satu Menyusun Kalimat Dalam Masa Lampau Dalam Waktu Lampau Dan Menyusun Kalimat Dalam Waktu Lampau Cara Nomor Dua Apa Bedanya Nomor Satu Bedanya Yang Nomor Satu Terjadi Apa Saja Pada Masa Lampau Tapi Tidak Ada Perasaan Sudah Selesai Kegiatan Itu Tapi Yang Ini Cara Nomor Dua Khusus Untuk Kalau Kita Apa Saja Mulai Melakukan Mulai Dan Selesai Mulai Membaca Buku Dan Selesai Membaca Buku Mulai Menyanyi Lagu Ini Dan Selesai Menyanyi Lagu Dan Mulai Mengerjakan Pekerjaan Dan Selesai Mengerjakan Pekerjaan Ini Sudah Selesai Itu Bedanya Sudah Pelajaran Ini Sudah Selesai Jika Anda Tertarik Dengan Pelajaran Bahasa Rusya Di channel Nisi Lakan Tekan Tombol Subscribe Tremakasih Banjak Balsho Spasiba Seha Cilalu Butsi Zdaro Vy Sam Pai Katamulagi Do Sviidanya